Intro Untuk para suami istri yang baru saja menikah Yang tidak ingin menunda kehamilan Dan tidak menggunakan alat kontrasepsi Pasti udah gak sabar dan excited nih bun Setelah menikah pengennya langsung punya anak Nah banyak diantaranya yang sudah melakukan persiapan Sudah melakukan perencanaan Supaya ketika sudah menikah itu langsung punya anak Tapi dari beberapa konsultasi pasien Gak semua langsung punya anak bun Meskipun sudah direncanakan Dan sudah dipersiapkan sebelumnya Banyak pasien yang berkonsultasi nih Padahal udah sering telat mens Telat mens 1 minggu Telat mens 2 minggu Bahkan ada yang berbulan-bulan Tapi ketika di test pack hasilnya selalu negatif Nah memang test pack ini bukan 100% Tanda pasti kehamilan ya bun Tapi test pack ini memiliki keakurasian Keakuratan sebanyak 90% lebih Untuk menentukan seseorang itu hamil apa enggak Nah kenapa nih bisa seperti ini Telat mens ruasi tapi test packnya negatif Mari kita bahas ya Halo bunda kembali lagi dengan Bidan Seruni Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya Ayo ditekan dulu nih tombol subscribe-nya Supaya aku semakin semangat bikin konten berikutnya Nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih bun Berapa hari sih siklus menstruasi yang normal itu Nah siklus menstruasi yang normal itu adalah 21 sampai 35 hari Kalau kamu enggak menstruasi lebih dari siklus tersebut Nah mungkin kamu mengalami gangguan siklus menstruasi bun Kalau ini terjadi lebih dari 3 kali siklus atau sampai 6 bulan Nah ini dinamakan amenor sekunder Telat menstruasi tapi test packnya negatif Ini bisa terjadi karena beberapa sebab Yang pertama karena gangguan hormonal Ini bisa terjadi karena pola hidup yang tidak sehat Seperti merokok, kemudian alkohol, tidak pernah berolahraga Kemudian bisa juga terjadi karena diet ekstrim Atau karena kenaikan atau penurunan berat badan yang secara drastis Dan juga bisa disebabkan karena ibu yang mengalami PCOS Obesitas atau tiroid Nah berikutnya bisa saja nih ibu memang benar hamil Tapi belum terdeteksi oleh test pack, hormon HCG-nya Karena mungkin ibu terlalu cepat nih melakukan test pack Kalau terjadi karena hal ini Ibu bisa lakukan test pack satu minggu berikutnya Atau penyebab berikutnya yang bikin test pack itu negatif Pada halat mens adalah test packnya nih bun yang enggak akurat Itu bisa terjadi karena test packnya yang kedeluarsa Atau penyimpanannya yang tidak sesuai Dan atau yang ketiga nih Penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan Jadi cara menggunakan test packnya juga tuh harus benar bun Supaya hasilnya lebih akurat Jadi sebelum kita beli test packnya itu Kita harus pastikan dulu nih Tanggal keduluarsanya Kemudian kita perhatikan bungkusnya Enggak sobek, enggak rusak Dan ketika menggunakannya kita pilih waktu yang tepat Beberapa test pack yang memiliki aturan Untuk melakukan pemeriksaannya itu di pagi hari Karena katanya urinnya itu masih lebih pekat Dan hasilnya pasti bisa lebih akurat Tapi ada juga test pack yang bisa digunakan kapanpun Jadi tidak usah menunggu waktu pagi hari Nah saya akan kasih lihat bun Bagaimana cara menggunakan test pack yang benar Perhatikan video berikut ini ya Nah ini bun Tes kehamilannya Ini adalah test packnya ya Kita pertama lihat dulu Disini ada tanggal keduluarsanya Ini aman ya Februari tahun 2024 Lalu kita perhatikan juga nih bun Bungkus dari test packnya ini Apakah ada yang rusak Ada yang sobek Kita perhatikan ya Pastikan sebelum kita beli dan bawa ke rumah Test packnya ini dalam keadaan yang utuh Enggak sobek ataupun enggak rusak ya Nah ini udah aku cek Ini bagus semua keadaannya Dan disini ada petunjuknya juga ya Kalau test packnya bergaris 2 seperti ini Artinya positif Artinya kalau positif ini Kemungkinan besar ibunya hamil ya Nah kalau yang tengah itu Negatif garisnya 1 Sedangkan yang paling pinggirnya ini Tidak ada garisnya Itu artinya tidak akurat Jadi kalau kita test pack Tidak ada garisnya Sebaiknya kita ulang test packnya ya Sekarang saya akan perlihatkan Bagaimana cara menggunakan test pack yang benar Sebelumnya kita udah siapkan dulu ya Kita udah tampung dulu urin kita dalam satu wadah Kita keluarkan test packnya Disini kita lihat dulu nih Karena belum dicurupkan ke urin Pasti ini masih kosong seperti ini ya Nah ini urinnya udah saya tampung Kedalam pot urin Kita masukkan kedalam urinnya Sampai di garis maksimal itu Nah sampai di garis seperti itu Jangan sampai melebihi ya Dicelupkan kita tunggu Selama 1 atau 2 menit Kita tunggu sampai 1 menit ya Itu kita baca Garis 1 tadi artinya negatif Dan artinya kemungkinan besar Tidak hamil ya Untuk tindak lanjutnya Saya sarankan Segera periksa ke dokter kandungan ya Karena mungkin saja Ibu mengalami gangguan hormon Apalagi kalau telat Menstruasinya lebih dari 3 kali siklus Terima kasih telah menonton Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya Sampai jumpa Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya